Polisi kembali menetapkan dua tersangka penganyian pegiat media sosial Ninoi Karundeng. Saat ini polisi menahan 13 orang dengan status sebagai tersangka termasuk Sekjen PA212 Bernard Abdul Jabar. Sudah berapa lama kamu kerja di Bazar? Kamu jaringannya siapa? Video dugaan penculikan dan intimidasi pegiat media sosial Ninoi Karundeng viral di media sosial. Ninoi yang merupakan relawan Jokowi mengakuti persekusi oleh sekelompok orang saat tengah merekomendasikan aksi demonstrasi pada 30 September lalu. Berdasarkan pengakuan Ninoi yang berada di tengah-tengah masa digiring ke sebuah tempat di kawasan penjompongan Jakarta Pusat. Ninoi diinterogasi dan diindimidasi. Barang-barang pribadinya pun diperiksa oleh pelaku. Pada 7 Oktober, Poldo Metruja memanggil Ninoi Karundeng terkait dengan dugaan penculikan dan penganyian yang dialaminya pada akhir September. Di situlah saya mengambil foto, terus saya diperiksa. Begitu dia tahu saya ada, bahwa saya adalah relawan Jokowi, langsung pada saat itu saya dipukul dan saya diseret ke dalam masjid. Nah, di situlah saya diinterogasi, ditanya-tanya, setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya jawab, jawaban-jawaban itu tetap mendapatkan respon baik. Saya tetap dipukuli saja, setiap saat. Setelah menetapkan dan menangkap 11 tersangka penculikan dan penganyian terhadap Ninoi Karundeng, Poldo Metruja kembali menetapkan dua tersangka pada 8 Oktober 2019, termasuk di antaranya Seksin PA212, Bernard Abdul Jabar dan Ferry. Dengan bertambahnya Bernard dan Ferry, total tersangka menjadi 13 orang. Itu inisial BD dengan inisial F di situ. Hari ini sudah kemarin kita lakukan penetapan tersangka dan hari ini sudah kita lakukan penahanan. Dia ada di lokasi, kemudian juga ikut mengintimidasi daripada korban. Ada perempuan juga, ada perempuan juga. Memang dari 13 yang kita tetap menersangka itu ada 3 orang yang kita lakukan, yang kita kenakan juga, kita tambah dengan undang-undang ITE. Jadi dia yang menyebarkan, ada juga mengajak di situ. Dan untuk yang tersangka BD itu, itu adalah selain ada di lokasi situ, kemudian juga tadi saya sampaikan juga ikut mengintimidasi korban. Kini sementara, Ninoi Karundeng tinggal di sebuah safe house di sekitar Jakarta karena mengalami trauma psikis yang menyebabkan paranoid. Tim Liputan Anews melaporkan.